Polres Sukabumi Kota membangun rumah kreatif milenial untuk mewadahi kelompok berandal motor jalanan yang ingin dihijrah menghilangkan stigma buruk di masyarakat untuk menjadi kelompok dengan kreatifitas yang positif. Di tempat ini mereka mendapatkan pelatihan membuat batik jumputan yang memiliki nilai seni serta kualitas yang tidak kalah saing. Hasil karya mereka diharapkan bisa menambah kemandirian setelah memiliki keahlian dan tidak terjerumus dengan tindak kriminalitas di jalanan. Sebanyak 27 orang ini mendapat pembinaan mental selama 3 hari di Polres Sukabumi Kota untuk membangun kepercayaan diri agar saat kembali ke masyarakat memiliki keahlian di bidang membatik dan teknik jumputan. Nantinya hasil karya mereka bisa dijual untuk pasar yang sudah disiapkan, bahkan permintaan batik jumputan ini hingga ke luar mungkin seperti negara Jepang. Jika kemampuan mereka sudah menang, maka kemandik ini akan diberikan modal untuk memiliki usaha mandiri dan melepaskan dunia geng motor yang rawan dengan tindak berundang. Kalau keluar dari sini insya Allah mau bawa anak-anak, semuanya keluar dari sini, mau ke arahan secara yang lebih baik, secara yang lebih positif. Kita mau mencoba merubah stigma. Memang latar belakang mereka ini apa kan? Dari geng motor. Geng motor. Nah, apa yang dipelajari di sini, di rumah kreatif ini? Pertama pembinaan di kore setiga hari, langsung di pelatikan pembuatan batik di sini, ya mungkin ke depannya ada ke Sablon, ke Kopi Barisa, ada. Nah, untuk itu kami berpikir bagaimana seorang mundi dengan anak-anak ini supaya mereka yang dari melakukan kegiatan-kegiatan negatif bisa berubah ke arah yang positif dan produktif. Sehingga kami menginisiasi membangun rumah kreatif milenial, tetapi khusus ditujukan untuk membina anak-anak berandalan motor, juga ex-napi, kemudian anak-anak yang sering melakukan kegiatan antifosial lainnya. Rumah kreatif milenial ini didirikan untuk mewadahi mereka yang ingin hijrah dari kehidupan di jalanan yang meresahkan warga dan diri sendiri. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat